Pemirsa kembali ke kabar duka, ini adalah himbawan bagi orang tua, jangan pernah melepas anak berenang sendiri tanpa pengawasan. Lalai dalam pengawasan seorang bocah berusia 7 tahun tewas tenggelam di kolam renang di area aqua boom singkut. Sudah seharusnya orang tua harus selalu mengawasi anak, saat berenang agar anak terawasi secara maksimal. Pengawasan seperti ini tidak terjadi saat bocah berusia 7 tahun berinisial N saat berenang di kolam renang aqua boom singkut. Orang di sekitar juga tidak sadar bahwa anak sudah hilang dari pengawasan, sehingga N tenggelam di kolam renang tersebut. Inza yang bertugas sebagai tukang parkir di area tersebut juga mengatakan, N dikabarkan tenggelam pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat. Pada saat ramai pengunjung, sehingga tidak terkontrol oleh pengawas atau penjaga kolam renang aqua boom tersebut. Ini kok sempat terjadi seperti ini, bagaimana itu mas? Selain itu, imam warga setempat juga menjelaskan, diketahui bocah berusia 7 tahun ini adalah anak dari Ferry, warga simpang remaja kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. Kabarnya ada ini anak yang tenggelam, apa mas kenal mas sama beliau mas? Iya, namanya Nopal. Namanya Nopal, orang mana mas? Orang simpang remaja katanya. Simpang mana mas? Simpang remaja. Simpang remaja itu daerah mana mas? Limau Kapas. Limau Kapas, singkut sini mas ya? Iya. Singkut berapa itu mas? Singkut, namanya singkut. Oh masih singkut ya mas, simpang remaja ya mas ya? Itu orang tuanya siapa namanya mas? Namanya Perry. Perry ya mas ya? Pihak Kepulisian juga bertindak cepat untuk olah kejadian tempat perkara. Hingga saat ini pihak Kepulisian juga memeriksa sejumlah saksi. Dan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Dari Kabupaten Sarolangun, Bagas Jambi terkini melaporkan. Dari Kabupaten Sarolangun, Bagas Jambi terkini melaporkan. Kabupaten Sarolangun, Bagas Jambi terkini melaporkan. Terima kasih. Kabupaten Sarolangun, Bagas Jambi terkini melaporkan. Terima kasih.